Seorang ibu dan anaknya menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh mantan karyawannya di Jati Negara Barat, Jakarta Timur, Kamis 15 November. Diduga motif pembunuhan disebabkan dendam karena pelaku diberhentikan oleh majikannya. Peristiwa ini cukup menggemparkan warga sekitar. Petugas yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan membatasi dengan polis lain. Keluarga yang mengetahui Rizka dan Mikhail tewas, menangis histeris dan tak sadarkan diri. Tragisnya lagi, Rizka yang sedang mengandung 4 bulan, bayinya turut tewas dalam kejadian tersebut. Rizka 38 tahun tewas dengan luka sabit benda tajam pada bagian perut. Sedangkan Misel 8 tahun tewas dengan luka pada bagian pipi hingga mencapai leher. Menurut saksi Haji Senud, dia menemukan tubuh korban dalam keadaan telungkup dengan bersimbah darah. Haji Senud menduga pembunuhan tersebut dilakukan oleh mantan karyawannya. Jenasah kedua korban selanjutnya dikirim ke RSCM untuk dilakukan otopsi. Sementara petugas dari Jakarta Timur telah mengantongi identitas sang pelaku. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Poskota TV melaporkan.